hai 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 disini aku sama Safa jadi hari ini kita bakal kamu bakal make upin aku ya kita bakal belajar make up natural daily natural jadi pertama kita harus aplikasikan pelembab kita pakai pelembab ini ya teman-teman yang lagi guni banget pelembab itu fungsinya untuk apa Kak kelembabkan kulit ya ya lah oke ya dikit-dikit aja dingin banget dikit aja pakai pelembabnya jadi pelembab ini buat kulit kita lembab nanti biar bedaknya lebih lebih meresap terus selama kali jadi setelah pakai pelembab tunggu dulu sampai dia meresap setelah itu nah kalau pelembabnya sudah meresap kayak gini kulit kalian kelihatan penyel-penyel selanjutnya kita pakai cc cream dari la tulip cc natural aja soalnya buat daily makeup plus jolah selesai seolah-olah dunia Pakainya sedikit aja ya gitu up度nya aku pakai cemang anasia ya selamat menikmati yang di bawah sini udah dikasih cincin krim yang di bawah sini belum terlihat sangat sesung gitu cincin krim ini emang fungsinya cuma naikkan satu level warna kulit jelas dan juga dia gak seberapa covernya gak seberaman tebal soalnya buat yang line up aja nah setelah kita pakai cincin krim selanjutnya kita pakai apa langsung kita pakai bedak translucent powder ya kita ini pakai bedak apa kak pakai ultima terserah sih kalau bedak ini pakai apa aja yang penting tak susun powder malah biasanya kita pakai itu ya bedak bayi juga bisa soalnya lebih ringan jadi makanya banyakin di bawahnya mata ya kak ya karena kenapa? iya gak creasing creasing itu apa? creasing itu kayak jadi kalau sudah lama pakai makeup butuh kan makeupnya jadi kering jadi apalagi kalau berkeringat ya nah setelah kita apply bedak translucent selanjutnya kita pakai apa kak? apa ya apa ya apa pake blush on gitu? kita pakai blush on yang warna natural aja kita pakai apa blush onnya? pakai wardah pakai wardah oke semua ya selanjutnya setelah kita pakai blush kita mau pakai apakah? highlighter highlighter kita pakai highlighter dari penggalur yang Norden Likes lihat warnanya kalau kayak gini kita mau pakai yang warna mana kak? yang ini aja soalnya ini yang paling natural jadi kita apply highlighternya pakai kuas yang medium aja sebenarnya lebih bagus kalau pake disentuh pake air dulu harus pake air dulu tapi karena ini tapi karena ini enak perlu makeup gitu ya sekarang kita udah apply highlighter dan sekarang kita ngapain? bikin alis ini adalah hal yang paling penting di sejarah umat wanita alisnya pake apa kak? pakai maybelline fashion bro oke ini udah mau habis ya hai jadi kini udah kita ini udah apply alis dan selanjutnya kita apply apa kak? mascara 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 kita pake mascara dari maybelline maybelline big eye big eye big eye big eye yang terakhir kamu mau warna apa? kak korea-korea ya ombre umat kita mau bikin ala-ala korea jadi lipsticknya kita mau ombre pake warna warna nude blue natural blue pake dari emina nah okay aku mau oke aku 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 apa au aku 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 Terus kita pakai lipstick yang lebih gelap Buat bibir dalam ya Jadi buat bibir dalam Kita pakai lipstick yang lebih gelap Biar ombre ya Oke, pakai lipstick apa? Diliun powder mix Jadi warnanya lebih gelap Applyingnya dimana? Di dalam Udah deh Jadi ini adalah daily makeup ala Safa Jadi ini adalah hasil dari daily makeup kita Yang pertama tadi pakai pelembab dulu ya Pakai pelembab dulu Setelah itu kita pakai foundation Gak usah foundation sebenarnya yang ringan-ringan aja Bisa BB cream, CC cream Ya itu aja Setelah itu Foundation juga gak apa-apa Yang buat daily Setelah itu kita kasih translucent powder Biar gak berminyak ya Biar terlihat kayak Matte gitu Setelah itu kita apply Apa tadi ya? Blush Blush on Blush onnya wapanya yang natural aja Ini gak-gak seberapa kelihatan kan? Soalnya karena kita buat daily makeup Jadi harus natural Setelah itu tadi kita apply highlighter Bisa dilihat disini Jadi highlighter itu di-apply di tulang pipi Di atas Ini ya Di atas pipir sedikit Terus di ujung hidung sama di sini Terus di bawah alis juga ya Tapi kadang-kadang ada yang di-apply disini juga ya Atau daerah sini Atau daerah di zone sini Setelah itu Kita apply Apa tadi kayak maskara ya? Alis Alis juga ya Alis juga sih Gak usah tepul-tepul banget Soalnya kita daily makeup Siap kelihatan natural Terus kalau maskara itu Bisa milih ya Bisa pakai Bisa enggak Tapi kalau aku sih Lalu suka pakai Kali-kali-kali Jadi gitu daily makeup kita Makasih buat Kak Safa Yang udah collab Dengan aku Makasih juga udah Ngejeng aku buat collab Di sini Semoga kalian suka Dan kalau ada pertanyaan Atau apa-apa Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like juga Like juga Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya